Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Jakarta Utara membuka pelayanan paspor keliling dengan menggunakan mobil layanan paspor dari Direkturat General Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Jakarta Utara, Ferry Triardiansa, menjelaskan mobil layanan paspor akan berkeliling menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta Utara. Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara yang membuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Hari ini, kita adakan layanan paspor di kantor wali kota Jakarta Utara dengan target 30 pemohon per hari ini. Sasaran mobil layanan paspor ada di kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya. Selain di kantor wali kota Jakarta Utara, nanti akan berkeliling ke lokasi lain sesuai jadwal. Ujar Ferry saat memantau mobil layanan paspor di halaman prazir barat kantor wali kota Jakarta Utara selasa 21 Mei 2019. Ya, untuk hari ini adalah layanan paspor mobil keliling. Jadi ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan paspor di wilayah Jakarta Utara. Makanya sebelum paspor keliling ini, layanan paspor berkeliling di wilayah Jakarta Utara. Kita memanfaatkan untuk ditempatkan di sini terlebih dahulu, dan nantinya akan berkeliling di wilayah, seluruh wilayah Jakarta Utara. Oh, berarti ini perdana ya? Iya, ini perdana. Terus sasarannya, lokasinya di mana-mana tempat keramaian masyarakat, kantor pemerintahan, sebagainya lainnya? Sasarannya di kantor pemerintahan dan tempat-tempat pembelainya. Jadi, sementara di sini, ke depan kita akan membuka di wilayah paling ujung, di wilayah barat. PIK nantinya kita akan buka di sana untuk dua bulan ini. Terutamanya masih menunggu penjatuhan. Biasanya kalau sekali kegiatan ini, kuotanya berapa waktu? Kuotanya untuk sehari 30, karena mengingat sistem dan lain-lain, untuk nyamanan, jadi harus seimbang. Jadi, sementara kita 30. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!